Halo semuanya, kembali lagi bersama Golden Boots Oke guys, sesuai dengan judul Review Plus Playtest Mills Cyclops Inferno Jadi sepatu ini Seperti yang udah kalian lihat Di atas meja Kecil ini Yang tetap gue bawa ke studio baru gue Udah gue pake guys Satu kali Di lapangan pengasinan Depok bersama Kawan-kawan dari MMB Di game tersebut ada video Jadi Ya, momen yang pas banget ya kan Ketika gue tanya sama agen gue Bundah Miyanto Ada video gak? Ada Oke, berangkat Gue pake ini deh Buat tes gitu ya kan Dan Ya udah gue pake gitu ya Bareng kawan-kawan MMB ini Game kotornya itu sekitar 25 menit ya Kalau gak salah ya 25 menit 20 Hampir 30 menit gitu Karena Cuman main 4 babak Jadi sekitarnya 25 menit lah Gitu ya Jadi sepatu ini sendiri Gue pake sekitar itu Dan ya seperti biasa Kalau review plus playtest Akan ada 3 segmen guys Tapi Karena Gue tidak ada sesi unboxing Untuk sepatu ini Gue akan sedikit Apa ya Kayak Mengcombine gitu Video yang harusnya muncul Di sesi unboxing Dengan video playtest gue ini guys Jadi yang mau gue sampein Untuk sepatu ini adalah Ini adalah seri Cyclops Inferno Yang menggunakan teknologi Outsole terpisah nih guys Outsole terpisah nih Salah satu keunggulannya ya Dan sign itu Yang gue bisa bilang Nanti akan gue bahas sendiri nih Si keunggulannya ini Terutama ketika nanti pas Apa ya Pengalaman bermain ya kan Nanti akan gue bahas secara terpisah Tapi selain itu Menurut gue Material uppernya Agak tebal sih Ini dirasa Tapi lembut gitu ya Empuk Dan dia gak main-main loh Kasih busanya disini guys Gitu Dan ini harga retailnya adalah 599 ribu Menurut gue Untuk Tanpa Menunggu hasil playtest ya Dengan harga 599 ribu Dengan teknologi outsole terpisah Dengan material upper yang Lembut gitu ya Dan gak main-main ngasih busa Di bagian Heelnya ini Ya ini cukup layak ya Dan juga akan ada diskon lah Kalau lo beli di Distributor channelnya Mills gitu ya Oke guys Sepatu ini sendiri menurut gue Lumayan berat ya Nanti akan gue timbang juga beratnya Tapi feeling gue Ini ada di angka 240 graman guys Nanti kita lihat Beratnya berapa Terus kita langsung aja nih Ke segmen yang pertama Segmen fitting guys Jadi gue Terus terang nih ya Gue harus jujur ke kalian Gue di game itu sendiri Gue pake kosaki ultra socks Yang Anti sleep gitu ya Jadi anti sleep itu Gak terlalu tebal Tapi Dia ada anti sleepnya gitu ya Dan Gue pake Sepatu ini di game kedua guys Dimana game pertama Gue pake si Predator Dan gue lupa Potong kuku gue Jadi ketika gue pake Predator Kaki gue itu Sebelah kanan Udah berdarah gitu ya Karena kuku gue tajam Kenain bagian ininya Di jari tengah gue gitu ya Di kaki Yang mengakibatkan Udah gak nyaman sih Ketika gue pake predator gitu Dan gue gak bawa potongan kuku Ketika gue pake sepatu ini Yang harus gue bilang ke lu adalah Sepatu ini juga Walaupun shape nya terlihat Untuk kaki lebar ya Medium Tapi gue bisa bilang Ini lumayan sempit Di kaki gue guys Ini lumayan sempit Gue gak tau mungkin Karena faktor sih Insole nya juga gitu ya Tapi insole nya juga lumayan tipis Sebenernya ini Insole terbaru Nyamil sini ya Light comfort gitu ya Yang Wow Nice juga ternyata ya Tapi menurut gue Agak sempit guys Dimana Menurut gue sih Kalo gue pake kaki tipis Atau gue tuker juga ini Dengan yang lebih tipis lagi guys Akan lebih nyaman Ini sepatu di gue Berarti kesimpulan gue Sementara ini adalah Sepatu ini Sebenernya agak kurang cocok Untuk kaki lo yang lebar gitu Kalo kaki medium Mungkin masih bisa lah Seperti kaki gue ya Ditoleransi dengan Tuker insole yang lebih tipis Atau pake kaki yang tipis gitu ya Itu dari segi fitting guys Dari segi durability Gimana nih durability nya bang Untuk outsole terpisahnya Ortus gitu ya Setelah pemakaian pertama Gue bisa bilang sih Gak ada masalah ya Setelah pemakaian pertama ya Oke aja tuh Oke aja tuh gitu ya Dan Gue bisa bilang Sepatu ini Kalo lo pake di lapangan yang keras Mungkin Akan Sedikit lebih cepet lah Gitu ya Si outsole nya ini Mungkin lepas Atau gimana gitu ya Mungkin ya Gue gak tau juga Tapi menurut gue Kalo lo pake di lapangan Kayak yang gue pake Di penghasilan Aman lah ini gitu ya Dan ternyata Tipe stat nya juga gak yang terlalu tinggi Jadi kalo lo tanya Kalo disini titik gimana bang Menurut gue ini Cenderung aman gitu ya Itu dari segi durability guys Gimana dengan pengalaman gue bermain sendiri Jadi Di video gue yang udah Gue post di reels gue itu Gue bilang Wow gitu ya Outsole terpisah ini Wow gitu Kenapa wow Nantilah di belakangnya Yang jelas Yang jelas di game itu sendiri Gue bermain Di posisi asli gue Gitu ya Sebagai gelandang Gitu Walaupun gue gak terlalu banyak Mengkontrol bola Gitu Karena gue lebih ke tipe yang Move the ball gitu ya Bukan holding Bukan holding midfielder Tapi gue yang lebih kayak Apa ya Boxu-boxu ya namanya Gue yang menghubungkan Gitu ya Bahasanya so keren Padahal mainnya begitu Jadi Pengalaman gue pake ini Kesan sempit tadi ya Karena Ya Pertama kuku gue udah Memang udah lecet Yang kedua Mungkin Ya itu ya Karena Kekas kaki gue Ya gak ada anti slip Jadi lebih Lebih padet gitu Di kaki gue ini Kurang nyaman Yang jelas gue ketika Pake sepatu ini Terus yang kedua Pengalaman gue bermain Gue sangat suka nih guys Sama outsole ini guys Karena Kalau lo liat sendiri Di videonya Yang sedang gue tayangin ini Gue ada beberapa turn Gitu ya Ketika gue pake sepatu ini Dan menurut gue Ajaib Ini beneran ajaib Jadi Apa ya Gue baru ngerasa Enaknya Soul terpisah itu Ya Gini gitu ya Maksudnya gini Gue udah Beberapa kali Akan pake Outsole terpisah Seperti Punyanya si Ya Predator pun ada ya Outsole terpisah gitu ya Mutator Terus si Vapor Gue juga Outsole terpisah Tapi Gue belum menanamkan Mindset gitu ya Jadi ketika gue baca Penjelasannya ini Di Apa Instagramnya Mils Itu menyebutkan bahwa Soul terpisah ini Membuat lo lebih gampang Untuk manuver Gitu ya Jadi Kata-kata manuver Itu yang ada di otak gue Ketika gue main Jadi ya mungkin Itu yang membuat gue Ketika gue melakukan Manuver Pake ini Gue ngerasa smooth banget Jadi ini enak nih Untuk lo gelandang ya Menurut gue Dengan beratnya juga yang Pas Tadi udah liat beratnya berapa Ini beratnya menurut gue Cukup pas untuk gelandang Tipenya juga Tipe yang klasik Didah terpisah Gitu ya Designnya juga ya Gak neko-neko Gitu ya Cenderung simple Cyclops Sepatu ini sih Sepatu gelandang banget Untuk manuver enak banget Dan gue ada beberapa Di game itu juga Yang gue mengirimkan Pempan panjang Sayang gue belum coba Suiting untuk sepatu ini Tapi menurut gue Untuk lo suiting Karena Si outsole ini Mendukung untuk manuver Jadi Enak lah Harusnya cukup enak Oke segitu aja sih guys Review dan playtest Gue untuk sepatu ini Kalau lo tanya ke gue Worth it gak bang Dengan lo beli Di harga Rp 5.99 Kalau Kalau kaki lo adalah Kaki medium gitu ya Cenderung slim Menurut gue ini Worth it banget Untuk lo cobain guys Tentunya pasti ada Harga diskon ya Karena gila manuvernya itu Bener smooth Menurut gue smooth banget Kalau lo tanya ke gue Dari design Mungkin ini bukan Favorit semua orang ya Dengan warna seperti ini Gitu ya Tapi Menurut gue Kesan simple nya Dapat gitu ya Gak terlalu banyak Macem-macem gitu Dan Yang paling menarik ya Adalah outsole nya ini Jadi kalau lo tanya Design ke gue Ya 8 lah Penilaian gue Dan kalau lo tanya Comfortable nya ke gue Kenyamanan gue Ketika gue pakai sepatu ini Ya sorry tuh sih Karena Gue juga udah Gak nyaman ketika Gue pakai si predator Kaki gue udah berdarah Tapi Poin pentingnya adalah Menurut gue Ini kurang cocok Untuk kaki lebar Gitu ya Kaki medium masih oke Kaki slim apa lagi Ini oke banget Jadi Kenyamanannya di kaki gue Ini 7 setengah Gitu Overall Penilaian aslinya Golden boots Berapa nih bang Penilaian aslinya Golden boots Ini menurut gue Ya 6 lah Dia angka 6 Tapi Untuk lo para gelandang Yang cari sepatu Yang Lidah terpisah Beratnya pas Untuk gelandang Gitu ya Dan outsole Enak banget Untuk manuver Gue saranin Lo coba deh Ini deh Beneran Layak banget Untuk lo coba Gitu ya Untuk jadi Untuk compete Dengan Produknya Spexnya Yang si Hydra Gitu ya Menurut gue sih bisa Gitu ya Bisa banget lah Ini bisa banget Compete Karena harga yang pro Juga kan Sekitaran ini Gitu ya Oke Segitu aja guys Dari gue Kalau lo suka dengan video ini Lo boleh like Lo boleh share Ke temen lo Yang Gue suka nih Desainnya begini Gitu ya kan Ada gak sih Yang udah nge-review Oh Golden boots tuh Gitu Terus Lo boleh share ini Ke temen lo Lo boleh komentar Kalau komentar Kita diskusi guys Terus kalau Pada akhirnya lo Maksudkan subscribe Setelah nonton video ini Thank you banget guys Atau support lo Tanpa lo Ya Golden boots Gak akan kemana-mana lah Gitu ya kan Segitu aja Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian Golden boots Pamit Habib-ubahan bermanfaat